Intro Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, Ngobrol Pastor dimanapun Anda berada, nama saya Pendeta Kianholik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel ini, dimana kita akan ngobrol dengan santai mengenai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Pertanyaan pembicaraan yang akan membuka kita pada saat ini ialah apakah pastor atau rohaniwan atau pemimpin gereja harus mendorong jemaatnya untuk berpendidikan tinggi? Ataukah apakah pendidikan tinggi akan menghambat atau justru memberikan pertumbuhan yang subur bagi kerohanian jemaat atau gereja? Dan apa yang harus dilakukan oleh para pastor atau oleh para pemimpin gereja ketika ada anggota jemaatnya ingin melanjutkan pendidikan tinggi? Bersama dengan saya ada dua pemimpin gereja yang juga berpendidikan tinggi yang akan menemani ngobrol kita pada saat ini. Yang pertama, sesuai dengan senioritas saya akan panggil dulu Bang Togu Manurung saya biasanya panggilnya Bang ini Bang Togu Manurung PhD nanti akan memperkenalkan diri dan yang kedua, kita ditemani oleh Bapak Profesor Joseph Mambu PhD yang juga nanti akan memperkenalkan diri di kemudian. Saya akan sapa dulu pertama-tama Horas Bang Togu, apa kabar? Horas Bro Kian Horas Bro Joseph Selamat pagi dari Bogor Salam sehat Salam sehat Pak Boleh memperkenalkan diri sekarang jabatannya apa dan pelayanannya apa singkat saja silahkan Bang Togu Saya nama lengkap Elisa Ganda Togu Manurung Togu Manurung singkatnya dosen di IPB University dulunya disebut Institut Pertanian Bogor di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan saya jadi dosen sejak tahun 1986 jadi sudah berapa? 37 tahun panjang juga ya dan saya aktif sebagai pembina persekutuan mahasiswa Kristen IPB salah satu unit kegiatan mahasiswa IPB dan juga sebagai koordinator mata kuliah agama Kristen di IPB dan juga aktif melayani di GKI Jalan Pengadilan Bogor terutama jadi pelayan firman acara-acara PA kebaktian wilayah misalnya terima kasih Bang Togu buat perkenalan singkatnya saya rasa banyak yang akan kepingin tahu mengenai Bang Togu nanti silahkan bisa menghubungi ya secara langsung yang kedua Bapak Profesor Joseph Mambu PhD Pak Joseph akrabnya saya panggil Pak Joseph apa kabar silahkan memperkenalkan diri baik puji Tuhan terima kasih selamat pagi atau apa ya siang juga bisa salam sejahtera untuk kita semua ya saya Joseph Ernest Mambu ayah saya dari Manado makanya nama saya Mambu ibu saya dari Cirebon mereka menikah di Bandung saya lahirnya di Solo cukup Indonesia mini saya ini ya termasuk kampusnya sejak saya S1 di Universitas Kristen Satewacana sampai sekarang jadi kalau Pak Togu dari tahun 86 saya 86 masih SD Pak saya mulai mengajar di UKSE sebenarnya sejak asisten dosen tahun 99 hanya kemudian menjadi dosen tetap sekitar tahun 2006 kalau tidak salah dan mengabdi sampai sekarang setelah saya merasa Tuhan memang tempatkan saya di profesi ini dan tentu akan bisa kita sambung nanti di percakapan kita hari ini dan kemudian saya menikah dengan satu istri tentunya dan dua anak cowok si SMP kelas 1 atau kelas 7 ya sekarang dan kelas 1 SD kemudian rupanya sama ini warga GKI saya di GKI Coyudan, Solo ya pernah melayani kalau di GKI ya main musik dulu gitu ya tapi sudah lama karena kesibukan yang luar biasa tetapi ya saya masih tergabung juga kebetulan di kampus tergabung perkantas sekarang juga menjadi salah satu pengurus ya di persekutuan Kristen antar universitas ini ya itu dulu perkenalan singkat dari saya terima kasih ya terima kasih Pak Joseph ini kelihatannya semuanya dua-duanya pembina perkantas juga nih syukur sekali terima kasih Bapak-Bapak nah kita akan bicara mengenai pendidikan tinggi peranannya di dalam kehidupan seorang pengikut Kristus apakah pengikut Kristus harus persu harus meraih pendidikan tinggi mungkin ini pertanyaan yang sangat sederhana tetapi mungkin ini akan membuka worldview-nya Bapak-Bapak mungkin dari Bang Togu terlebih dahulu silakan Bang Togu peranan pendidikan tinggi di dalam kehidupan seorang pengikut Kristus bagaimana menurut Bang Togu? silakan ya sebelum menjawab itu saya dari awal mau menekankan yang paling penting dan utama sesungguhnya sebagai warga gereja, jemaat bagaimana bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan itu sangat penting untuk menjadi pengajaran dari gembala di gereja itu lebih penting sebenarnya daripada soal pendidikan pendidikan tinggi sekalipun dan kemudian dalam hubungannya dengan pertanyaan Bro Kian tadi menurut saya adalah sangat penting bagi jemaat kalau mungkin sebanyak mungkin gitu semakin bertambah-tambah di dalam pendidikan bahkan sampai kepada pendidikan tinggi karena dengan demikian akan semakin membuka juga pengalaman hidup wawasannya dan intelektualitasnya begitu ini sangat penting dan sambil tentunya meningkatkan pendidikan pendidikan tinggi bahkan sampai kepada pendidikan gelar akademik paling tinggi dari dokter itu juga bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Kristus ini dengan semakin bertumbuh di dalam pendidikan ini juga semakin kita mengenal Allah kita yang hidup itu yang luar biasa melalui ilmu-ilmu yang kita pelajari dan semakin mengenal betapa kita ini sedemikian kecil dan sederhananya dibandingkan dengan Allah kita yang luar biasa yang sangat mengasihi kita dan ini juga nanti akan sangat bermanfaat karena tentunya diharapkan setelah mengecap pendidikan tinggi itu juga mau terlibat aktif di dalam pelayanan di gereja termasuk menjadi pelayan firman diantaranya dan guru sekolah minggu atau hal-hal lain sehingga itu bisa menjadi berkat, bermanfaat bagi jemaat sambil terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus bertumbuh dalam iman dan mengharapkan terima kasih wow luar biasa jadi kelihatannya ini ada sebuah korelasi dan justru didorong begitu ya kalau misalnya seorang pengikut Kristus sebisa mungkin untuk mencari pendidikan tinggi untuk persu pendidikan tinggi tetapi jangan lupa kalau misalnya pertumbuhan di dalam pengenalan akan Kristus itu juga adalah yang penting di dalam kehidupannya dan itu harus bersama-sama berjalan kurang lebih seperti itu ya bang ya kelihatannya bang dan mungkin saya ke Pak Joseph nih saya kepengen tahu nih dari Pak Joseph bagaimana nih world view-nya pak antara pendidikan tinggi dengan seorang pengikut Kristus kira-kira ada korelasinya apakah berhubungan silahkan Pak Joseph oke baik ya tentunya kalau di awal-awal di sejak kecil itu sering ditanya orang cita-citanya apa gitu ya tapi akhirnya seiring dengan berjalannya waktu saya sebagai anak Tuhan sempat juga mendoakan secara kusus kemana saya harus pergi waktu kuliah nanti ya saya yakini tuntunan Tuhan masuk Universitas Kristen Satewacana dan sejak tahun 96 saya mendalami pendidikan bahasa Inggris yang kemudian saya lanjutkan studinya sampai S2 di Australia dan S3 di Amerika Serikat nah memang untuk tahu tuntunan Tuhan ya memang perlu berdoa karena saya sendiri sebagai manusia inginnya mungkin ke yang lain pernah bercita-cita jadi dokter begitu ya tetapi saya nurut saja karena saya dalam doa saya saya merasa damai sejahtera untuk masuk di jurusan yang sampai sekarang saya geluti begitu korelasinya sebagai anak Tuhan yaitu salah satu langkah ketaatan saya secara pribadi adalah merespon jawaban doa dengan masuk kesetiawacana yang punya moto sampai hari ini walaupun saya tidak tahu orang-orang masih berpegang pada moto itu atau tidak takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan itu dari Bapak pendiri kami Pak Dr. Uri Panotohami Joyo SH itu sudah menggariskan itu jadi memang menjadi mahasiswa sampai jenjang akademik tertinggi S3 pun tetap harus memegang teguh itu dan memang bukan hal yang mudah karena semakin pandai kadang manusia bukannya tambah pinter tapi kebelinger bahasa Jawanya kebelinger itu apa ya jadi setengah-setengah jam 5 sore begitu ya artinya terlalu mengandalkan dirinya sendiri tapi justru begini pengalaman dan mungkin banyak juga dengan pengalaman masing-masing tidak didokmakan tetapi dengan pengalaman spiritual itu saya studi lanjut pernah mengalami sakit fisik mata saya sampai sempat kornianya hampir luka sampai harus ke dokter dan ke ophthalmologist di Royal Brisbane Hospital di kota Brisbane itu salah satu momen dimana Tuhan ingin mengajar saya untuk lebih rendah hati artinya walaupun sudah hampir lulus magister pada saat itu tetapi Tuhan izinkan mengalami seperti itu dan mau tidak mau saya hanya bisa berdoa dan memerjamkan mata karena membuka mata sakit salah satu saya lupa mata kiri atau kanan dan itu pengalaman spiritual tersendiri humbling humbling experience jadi pengalaman untuk merendahkan hati karena memang dengan pendidikan tinggi orang bisa menjadi sombong tetapi Tuhan izinkan hal-hal terjadi sudah mengalami pendidikan tinggi dan rupanya di S3 pun saya sempat mengalami hal yang lain kalau sakit fisik sudah lumayan pernah juga tetapi ujian berikutnya untuk menjadikan saya lebih rendah hati itu ketemu dengan pembimbing yang menurut saya wow gitu ya sulit orangnya tapi saya kira akhirnya setelah berjumpa dengan banyak yang lulus S3 rata-rata promotor disertasinya killer-killer sih gitu ya mungkin saya kalau jadi promotor juga barangkali bisa saja seperti itu ya tetapi maksudnya itu pengalaman dimana ego kita sebagai manusia itu juga turut di pangkas kita mengalami dalam bahasa Inggris pruning mengalami pemangkasan terhadap ego sehingga saya kira itu hal yang bagus untuk anak Tuhan bisa juga mengalami pendidikan tinggi dan kalau kita belajar dari firman Tuhan beberapa tokoh itu juga sebenarnya filsuf bahkan yang mengalami pendidikan tinggi kerohanian saat itu yang saya tahu salah satunya juga adalah Rasul Paulus yang adalah mahasiswa dari seorang guru besar pada masa itu yang bernama Gamaliel saya bukan teolog tetapi barangkali kalau ada guru yang lain saya tidak tahu mohon dimaafkan tapi seingat saya Gamaliel itu salah satu guru besar pada masanya dan itu yang saya kira kalau anak Tuhan mau memilih jalur pendidikan tinggi itu sesuatu yang positif artinya sudah dicontohkan sendiri bahwa kemudian pada saat suatu saat si Paulus ini mengalami keblinger juga tapi ada saatnya dia di pruning juga pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan sampai dia juga buta artinya juga saya kok diserang waktu S2 saya tidak cocok tetapi ini jadi terpikir oh ya jadi seorang Paulus pun pernah mengalami peruning dari Tuhan sendiri dan Tuhan pakai dengan luar biasa saat dia merespon merespon panggilan Tuhan karena dia sedih sekali karena Tuhan sendiri bicara dengannya secara pribadi mengapa engkau menganiaya aku dan saya kira itu goresan yang sangat dalam di hati Paulus dan merubah dirinya sehingga pendidikan tinggi tidak sesuatu hal yang tabu buat masyarakat buat jemaat dan saya kira pastor atau pendeta atau mbak Tuhan perlu merespon dengan baik karena sudah dipontohkan saya bisa lebih banyak lagi mengupas tapi mungkin segitu dulu ya terima kasih banyak silahkan bang Togo langsung bang Togo di awal saya juga mau mengatakan bahwa tidak perlu semuanya kita melakukan mengerjakan pendidikan doktor dan tidak perlu sampai kepada gelar akademik yang tertinggi itu karena sebenarnya doktor dimaksudkan juga untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu termasuk di berguruan tinggi jadi peneliti tapi secara umum ya kita bisa mempunyai kesempatan dan mengambil kesempatan untuk menelanjutkan pendidikan setinggi mungkin begitu dan dengan dikian kita semakin bertambah-tambah di dalam ilmu pengetahuan mengembangkan wawasan dan alangkah baiknya di dalam perjalanannya juga semakin bertumbuh dewasa di dalam perkenalan akan Kristus di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus mengalui pengalaman studi tersebut yang nantinya menjadi berkat bagi jemaat bagi gerejanya terima kasih amin amin dan saya senang sekali ini karena kita bisa melihat bukan hanya bagaimana worldview daripada bapak-bapak tetapi juga bagaimana worldview itu menyentuh atau bersimpangan bersinggungan dengan kehidupan pribadi karena saya penting sekali menurut saya untuk kita melihat bagaimana worldview kita itu bukan hanya sekedar suatu sudut pandang yang kita miliki atau pengertian yang kita miliki tetapi juga bagaimana kita alami di dalam kehidupan kita terima kasih buat kesaksiannya daripada bapak-bapak sungguh memberikan kekuatan dan saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat powerful sekali nah ketika kita bicara mengenai gereja kalau tadi individu begitu ya individu secara persoorangan masing-masing bagaimana hubungannya dengan pendidikan tinggi tetapi sekarang kita lihat secara kolektif sebagai gereja bagaimana bapak-bapak melihatnya apakah gereja memerlukan jemaat yang berpendidikan tinggi mungkin dari Bang Togu dulu silahkan Bang Togu ya sangat memerlukan karena diharapkan dengan bertambahnya pendidikan tadi bertambah secara intelektualnya dan juga wawasannya dan tadi juga saya tekankan juga bertumbuh di dalam iman dan dengan itu bisa memberikan kontribusi memberikan pandangan dalam kapasitas dia sebagai penatuan jemaat sebagai pelayan firman atau guru sekolah minggu aktivis di gereja memberikan masukan arahan usulan-usulan kegiatan begitu dan juga memberikan koreksi dengan sopan kalau ada hal-hal yang dianggap tidak akitabiah begitu sedemikian sehingga jemaat Tuhan gereja semakin bertumbuh dewasa dan sekali lagi untuk semakin menjadi berkat bagi anggota jemaatnya dan juga masyarakat di sekitar gereja bahkan bagi dunia ini jadi sekali lagi itu sangat-sangat penting untuk kita mau berbagi dalam kapasitas yang Tuhan berikan baik Bang Togu pernah melihat suatu contoh yang praktis kira-kira di dalam persekutuan atau mungkin di dalam kehidupan gereja dimana pendidikan tinggi ini sungguh-sungguh begitu lu secara praktis memberikan suatu perubahan juga di dalam gereja yang mana mungkin Bang Togu ada mungkin di GKI pengadilan di Bogor begitu ya atau bagaimana silahkan Bang Togu kalau ada contoh praktis silahkan misalnya dalam hubungannya dengan permasalahan lingkungan hidup begitu kan bagaimana pengajaran dari Alkitab mengenai lingkungan hidup dan bagaimana jemaat juga bisa dicerahkan mengenai apa yang sedang terjadi dan apa peranan penting juga kita untuk terlibat di dalamnya dan mengerjakan proyek-proyek khusus yang sederhana begitu yang bisa bermanfaat bagi lingkungan hidup termasuk misalnya menanam bibit pohon membuat biopori untuk meresapkan air tanah lebih banyak dan menjaga kebersihan jadi itu juga tentunya berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita dapat dari pendidikan begitu dan kemudian juga di dalam ya mengerjakan berbagai kegiatan pelayanan ini menggunakan dana bagaimana itu bisa dikerjakan dengan akuntabilitas yang seharusnya ya transparansi laporan keuangan bisa mencontohkan bagaimana membuat laporan keuangannya begitu sehingga kita menjadi terbuka dan juga bisa mengundang jemaah untuk berpartisipasi dalam hal pendanaan begitu itu beberapa contoh konkret yang sederhana begitu di samping itu tentunya di dalam hal misalnya kelompok-kelompok PA atau pelayanan firman dengan kita semakin bertumbuh di dalam pendidikan kita juga bisa mempunyai kesempatan untuk menggali mempelajari firman Tuhan dengan lebih baik melalui buku-buku yang tersedia pengajaran-pengajaran dari Youtube dan yang lain-lain sehingga itu bisa membantu menjadi berkat juga dalam kesempatan menjadi klien firman memimpin kelompok PA bagi jemaat sehingga semuanya kita dalam posisi mau semakin bertumbuh dewasa di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus dalam pengenalan akan dia dalam kasih dan pengharapan kepada Allah kita yang hidup terima kasih ini contoh-contoh praktis yang begitu jelas menurut saya jadi memang korelasi itu bukan hanya dinikmati secara individu tetapi juga dinikmati secara kolektif sebagai gereja Tuhan Pak Joseph gimana nih Pak ketika kita beranjak dari individu sekarang ke kolektif apakah Bapak melihat juga bahwa gereja memerlukan jemaat yang berpendidikan tinggi oke ini terpaksa saya harus melihat kepean saya atau contekan saya karena ini dari firman Tuhan kebetulan saya lagi menulis ini karena lagi menulis atau membuat renungan juga gitu ya nah ini paralel saya menemukan pertama dari yang umum dulu 1 Petrus 4 ayat 10 layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah nah saya kira kasih karunianya itu tidak hanya keselamatan ya tetapi karunia juga untuk melayani seorang akan yang lain bahkan kalau mau lebih spesifik yang paralel dengan 1 Petrus 4 ayat 10 tadi adalah Roma 12 ayat ke-7 jika karunia untuk melayani baiklah kita melayani jika karunia untuk mengajar baiklah kita mengajarlah ini dosen itu kan saya dengan Pak Togo itu kan sama-sama pengajar artinya apa kebiasaan atau kompetensi dosen untuk mengajar itu bisa juga dimanfaatkan di konteks gereja nah itu sehingga tadi contoh-contoh jelasnya sudah juga diberikan oleh Pak Togo dan saya setuju ya bahkan tidak harus pendidikan tinggi seperti kami yang S3 saya punya om di Jakarta yang lulusan SMA tetapi pernah kerja di perusahaan internasional kemampuannya bekerja di apa namanya bidang bisnis itu ya itu bikin pelaporan keuangan apa sebagaimana untuk tadi yang masalah akuntabilitas itu bisa ditransfer juga untuk bina jemaat di gereja gitu jadi saya kira passion masing-masing itu ada dan bagaimana passion itu bisa disinkronkan antara yang di dunia profesi seperti saya dan Pak Togo yang di profesi dosen dan juga dari profesi yang lain begitu jadi memang Tuhan sudah menghargai kita dengan memberikan talenta memberikan kasih karunia memberikan bakat kepada masing-masing dan minat ya passion kita masing-masing itu yang bisa kita optimalkan baik di konteks dunia kerja maupun di gereja jadi saya kira kemampuan mengajar kemampuan administratif dan karunia-karunia yang lain itu diberi ruang yang besar di gereja jadi kalau kami yang berprofesi di dunia akademis ini tidak juga menutup mata untuk melihat bagaimana kami berperan juga bahkan di luar gereja sendiri kadang-kadang karena saya diminta misalnya karena saya di pendidikan bahasa Inggris saya pernah menjadi atau sering menjadi interpreter baik dalam dari bahasa bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya pendetanya kotwa dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris karena audiensnya ada yang dari Amerika Belanda dan seterusnya jadi itu salah satu hal praktis yang bisa dilakukan juga praktisi seperti saya sebagai dosen juga terlibat dalam pelayanan di gereja begitu Pak pendeta Kian luar biasa jadi kelihatannya efeknya ini bukan hanya di dalam individu implementasinya boleh kita lihat bahwa pendidikan tinggi itu memang harus terus dikejar tetapi juga secara gereja begitu secara kolektif dan ini sangat menarik sekali tadi Bapak-Bapak sudah bicara mengenai hubungan antara pendidikan tinggi dengan pertumbuhan rohani nah memang pertanyaannya sekarang adalah bagaimana nih kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja untuk terus mengingatkan kepada mereka mungkin yang sudah berpendidikan tinggi ataupun yang sedang mengejar pendidikan tinggi untuk tetap melihat bahwa takut akan Tuhan merupakan fokus atau pusat daripada semuanya dan pada akhirnya setinggi apapun pendidikan kita kalau misalnya tidak diiringi dengan pertumbuhan rohani yang tinggi atau mungkin disiplin-disiplin rohani yang biasa kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus pada akhirnya percuma juga begitu loh kalau misalnya seorang itu memiliki pertumbuhan atau memiliki pendidikan yang tinggi mungkin ada tips daripada Bapak-Bapak yang bisa diberikan kepada pemimpin-pemimpin Kristen baik mereka yang sedang mengambil pendidikan tinggi ini ataupun juga mereka yang berencana untuk mengambil pendidikan tinggi ini supaya mereka tetap punya sikap yang rendah hati dan terus mau belajar dan terus mencari wajah Tuhan boleh dikatakan menjadi semakin hari semakin serupa seperti Kristus mungkin saya ke Bang Togu terlebih dahulu ada tips Bang Togu yang praktis bagi pemimpin Kristen silakan terlebih dahulu utamanya kita memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sebagai orang yang Tuhan berikan berkat mengecam pendidikan tinggi dengan gelar akademik paling tinggi kita kita mau semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan giat mempelajari firman Tuhan Alkitab dan tentunya membaca buku-buku rohani yang berkualitas begitu dan ikut dalam kegiatan pelayanan di gereja dan juga dalam hal saya di kampus melalui kegiatan persekutuan mahasiswa Kristen IPB sebagai dosen pembina jika kita memberikan contoh teladan nyata yang langsung begitu dan sambil melakukan semua ini ya kita tunjukkan bahwa kita bukan sebagai manusia yang hebat begitu yang super tapi hanya karena pertolongan Tuhan kita bisa melakukan ini dan bagaimana kita mau menjadi saluran berkat Tuhan bagi bersama dan cara khusus dalam pelayanan di kampus sangat strategis sekali karena kita melayani mahasiswa student today leaders tomorrow yang akan tersebar ke seluruh penjuru Indonesia apalagi dalam konteks di institut pertanian Bogor yang mahasiswanya berasal dari seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri mereka bisa tersebar ke berbagai lokasi di Indonesia bahkan di dunia ini sehingga diharapkan mereka juga menjadi saksi-saksi Kristus melalui apa yang kita lakukan bersama-sama di kampus di berbagai tempat sana baik saya yakin tips praktis itu mungkin bisa juga kita lakukan baik itu mereka yang ada di dalam dunia industri mungkin yang langsung bekerja di dalam perusahaan-perusahaan bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarnya maupun juga yang ada di kampus seperti yang tadi Bang Togu katakan makasih Bang Togu Pak Joseph Pak Joseph kira-kira ada tips-tips praktis untuk pemimpin Kristen baik yang sedang mengejar pendidikan tinggi ataupun juga yang sedang membina adik-adiknya atau jemaatnya untuk terus mengejar pendidikan tinggi bagaimana pendidikan tinggi ini bisa berjalan bersama-sama dengan pertumbuhan kerohanian silahkan Pak Joseph ya baik ya saya kira saya mengapresiasi misalnya yang Pak Pendeta yang memutuskan studi lanjut bisa di bidang teologi atau di bidang yang lain bahkan ada yang saya dengar Pendeta S1-nya memang teologi tapi kemudian S2-nya Magister Manajemen karena beliau ingin mendalami manajemen apa apa istilahnya ya terkait dengan jemaat tent making manajemen gereja begitu ya mungkin seperti itu tapi ada juga yang Pendeta yang saya kenal S2-nya ambil di studi psikologi karena ingin mendalami mungkin yang berkait pastoralnya mungkin ya walaupun di teologi sendiri di konsuling pastoral ada ya tapi itu itu tips yang bagus artinya jika Pendeta atau hamba Tuhan itu memiliki apa memiliki kerinduan untuk mengembangkan kapasitasnya why not gitu bahkan saya senang misalnya di Pendeta kami di Kekico Yudan baru saja selesai Enfil-nya atau S2 di teologi sekiranya di UKDW Jogja jadi itu salah satu ya untuk Pendetanya untuk Pendeta terhadap Jemaat yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau yang lebih tinggi yang saya sarankan adalah jangan halangi Jemaatnya untuk tambah pandai begitu ya jangan juga menjadi penghalang atau bahkan maaf ya ini boleh saya katakan semacam perundungan atau bullying secara tanda petik rohani karena udah lah kamu ini gak usah berfilsafat-filsafat gitu loh yang praktis saja jangan juga hamba Tuhan seperti itu ini pengalaman pribadi karena bahkan ada yang discourage me dari continuing my studies karena udah lah gak usah berfilsafat nah kalau Tuhan memang taruh kemampuan itu di dalam diri saya kenapa itu dipasung kenapa itu disumpau di apa mute di apa mute bahasa Indonesia ini malah sekarang lupa di berangus jadi perlu diberi ruang itu yang pertama jangan sampai pendeta atau hamba Tuhan juga discourage atau menimbulkan akar pahit malah ya terhadap jemaatnya ini pendeta gua tanyain baik-baik kok malah mencegah gitu ya nah yang kedua masih terkait dengan hamba Tuhan kepada jemaat ini perlu juga untuk perlu lebih peka ya hamba Tuhan pendeta perlu lebih peka jemaatnya itu bakatnya di mana kalau memang bakatnya itu bisa dikembangkan secara akademis ya memberikan saran masuk universitas mana baik di dalam atau luar negeri PTN atau PTS atau di luar negeri ada universitas atau jurusan apa yang bagus yang sekiranya bisa mengembangkan potensi dari warga jemaatnya secara optimal gitu jadi itu perlu memberikan jalan jadi supaya lebih dewasa juga secara intelektual karena Tuhan kan senang kalau warga atau kita sebagai manusia mengasihi Tuhan dengan segala segenap hati kita dengan segenap akal budi kita jadi ini dengan segenap jiwa kita nah saya kira pada porsi akal budi ini hamba Tuhan juga perlu lebih tahu dan bahkan kalau tidak tahu pun bisa punya koneksi dengan dosen paling tidak ini Pak Togo di IPB saya di UKSW kira-kira bisa beasiswa mana nih ya atau mana nih ya saya kira pendeta jangan takut dicap menjadi makelar atau makelar beasiswa enggak juga endorse kan bisa juga walaupun tidak dibayar upahnya bisa di surga kan begitu jadi itu berapa langkah praktis saya kira terima kasih saya rasa ini sangat membantu sekali untuk para hamba Tuhan para rohaniwan maupun juga pemimpin-pemimpin Kristen untuk mendorong jemaatnya untuk terus mencari atau untuk terus bersu begitu ya pendidikan tinggi ini karena sekali lagi ini berhubungan dengan kekayaan secara individu maupun juga kekayaan secara kolektif bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk gereja Tuhan wow terima kasih banyak ini Bapak-Bapak ini waktunya sangat berharga sekali Bang Togo ada silahkan silahkan boleh-boleh Bang Togo alangkah alangkah baiknya kita yang Tuhan sudah berikan kesempatan mengecam pendidikan tinggi sampai kepada gelar akademik tertinggi program dokter ini mau proaktif begitu melihat apa yang diperlukan untuk kita bisa terlibat dalam melakukan pelayanan yang diperlukan gereja terutama karena seringkali faktanya ada sekian banyak yang sudah berpendidikan tinggi sekalipun hanya menjadi pendengar yang budiman hanya hadir di gereja tidak mau terlibat melibatkan diri proaktif apa yang bisa dilakukan dengan semua totalitas pengalaman intelektualnya tambahnya wawasan itu bisa memberikan masukan mewarnai dan ikut melayani jadi kata kuncinya memang ya diharapkanlah kita sebagai pengikut itu mau ikut serta terlibat begitu jadi berkat amin amin ya terima kasih banyak Bang Pak Joseph ada concluding remaks yang terakhir mungkin sebelum kita tutup ya apa ya jadi saya kira sudah dijelaskan Pak toku barusan tetapi ya saya boleh tambahkan sedikit bahwa anak Tuhan sudah dipanggil masing-masing dengan karunia talentanya masing-masing kan sehingga perlu tahu perlu cari tahu dari Tuhan apa yang menjadi pasiennya secara intelektual secara hal lain dan tentu peran hamba Tuhan juga untuk membimbing warga jemaat menemukan pasiennya itu kalau memang kebetulan di wilayah akademik ya tuntaskan kalau perlu tidak hanya sampai ke gelar akademik tertinggi tetapi juga sampai jenjang jabatan fungsional tertinggi yang biasa dikenal sebagai istilah profesor guru besar kalau memang pasiennya di situ karena itu akan lebih mewarnai bangsa ini khususnya atau universitas di mana tempat dia berada untuk lebih maksimal karena pemikiran-pemikiran yang state of the art istilahnya itu bisa ditelurkan juga di perguruan tinggi dan kalau memang warga jemaat juga bisa sampai dikenal oleh komunitas akademis memiliki kontribusi yang besar tentu itu akan juga mempermuliakan Tuhan secara akademis mungkin begitu baik terima kasih banyak sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak dan kita terus berdoa supaya gereja Tuhan semakin terus diperkaya dengan adanya jemaat yang berpendidikan tinggi dan ini bukan hanya diperkaya dalam arti ada banyak orang-orang yang ahli di dalam berbagai macam bidang terutama juga bagaimana mereka bisa menjadi contoh bahwa inilah dia manusia Kristen pengikut Kristus yang seutuhnya yang memang mencari kebenaran dan juga terus mencari pertumbuhan kerohanian menjadi semakin hari semakin serupa seperti dia terima kasih Bapak-Bapak kita akan tutup dalam doa kita doakan sekali lagi untuk para hamba-hamba Tuhan dan pemimpin gereja supaya bisa bijak di dalam hal ini mari kita satu dalam doa Bapak dalam surga kami bersyukur Tuhan untuk pembicaraan kami pada saat ini terima kasih ya Tuhan buat Bang Togu dan juga Pak Joseph yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh berbicara dari point of view masing-masing kami berterima kasih Tuhan buat iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus dan kesetiaan mereka untuk mengikuti dia dan Tuhan kami ingin menyerahkan ya Bapak mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan biar akhirnya Tuhan terus pakai mereka boleh menjadi alat Tuhan dimanapun mereka berada dan kami berdoa ya Tuhan khususnya untuk pembicaraan kami biar akhirnya Tuhan juga boleh pakai ini untuk mendorong gereja Tuhan untuk terus bertumbuh untuk mencari kebenaran dan mencari bagaimana mereka bisa menjadi semakin hari semakin serupa seperti Kristus kami bersyukur Tuhan buat waktu ini dan kami berterima kasih sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin amin selamat menikmati